Perjuangan gengs Babababah Halo teman-teman yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa kebahagiaan Ketemu lagi bersama aku, Ambi Warna Vita Jadi di video kali ini, seperti judulnya Aku mau bahas produk keluaran Wardah Nah, jadi Wardah kan sekarang lagi ngeluarin Lightening seri terbarunya Nah, aku punya Ini ada Wardah Lightening Gentle Exfoliator Nah, terus aku juga jadi keingetan Kalau Wardah punya Lightening Facial Scrub Ini dia penampakannya Jadi, kalau dari packagingnya ini Mereka tuh sama-sama Kemasan tube gitu Cuman kalau yang versi Lightening Facial Scrub ini Agak lebih endut gitu ya Seperti aku, lebih sehat Ini tuh dia kemasannya 60ml Kalau yang ini, Lightening Gentle Exfoliator Cuman 50ml Jadi ini 60ml Ini 50ml Oke, nah terus dari klaim yang dicantumkan Di awal kemasan Awal depan maksudnya Di depan kemasannya Nah, jadi kalau yang Wardah Lightening Gentle Exfoliator ini Dia itu ada kandungan Advanced Niacinamide Dan ada Gentle Microfoliannya Terus juga ini udah dicantumkan 0% alkohol Terus klaimnya mencerahkan dan mengangkat sel kulit mati Nah, kalau misalnya yang Wardah Lightening Facial Scrub Dia itu klaimnya cerah bersih terawat With Licorice Extract Gentle Microfolian Jadi ada Licorice Extract sama Gentle Microfolian Dan ini udah dermatologi kali tester juga Cuman gak dicantumkan dia 0% alkoholnya Nah, terus Kalau dari warna kemasan Ini udah jelas beda gitu ya Aku lebih suka kemasan yang Lightening series terbaru sih Seperti ini Nah, terus Kesamaan dari kemasannya tuh Sama-sama ada Kayak butiran Tetesan Ininya nih Yang kayak gininya apa sih Tetesan-tetesan gitu Cuman kalau yang ini lebih kecil Yang ini Lebih gede gitu Persamaannya cuman itu aja sih Terus Kita sekarang menuju Ke bagian depan Eh, bagian depan Bagian belakang Salah mulu saya yang ngobrolnya Ini bagian belakang Di bagian belakang Ini informasi produk yang ditampilkan Ini sama-sama informatif dan lengkap Udah ada bepongnya Terus juga Sama-sama pasti ya Kalau produk Wardah Ya so pasti Halal Begitu Nah, terus Apa lagi ya Oke Kita bakal Ke deskripsi produk Yang dicantumkan Kita ke Wardah Lightening Facial Scrub ini Ini dicantumkan Jadi dia itu adalah Inovasi Skin Lightening System Perpaduan Likores Ekstrak Akar Manis Ekstrak Akar Manis Plus Jantel Mikrofolian Jantel Mikrofolian Yang lembut Untuk bantu Bantu bersihkan Poli-pori kulit Sekaligus Mengangkat sel kulit mati Untuk mengurangi Tampilan kusam Dikombinasikan dengan Kandungan ekstrak Likores yang dikenal Membantu Mencerahkan wajah Jadi memang Ekstrak Likores ini Terkenal Untuk Jadi ekstrak Likores ini Memang sudah Terkenal Untuk Mencerahkan wajah Kandungan Likores Dalam Skincare Itu sudah terkenal Seperti itu Fungsinya Nah, terus Produk ini Merupakan Pembersih wajah Dengan formulasi PH Balance Yang disertai Dengan butiran Scrub Lembut Kini kulit tampak Lebih cerah Bersih Terawat Seperti itu Jadi ini Kelainnya Cerah Bersih Terawat Terus kita akan ke deskripsi produk yang ini Yang Wardah Lightening Gentle Exfoliator Jadi ini merupakan pembersih scrub dengan gentle microfolian Jadi kedua produk ini sama-sama ada gentle microfoliannya Memiliki butiran scrub yang lembut Nah itu persamaannya juga Jadi butiran scrubnya sama-sama lembut dari kliennya Terus membantu membersihkan pori-pori sekaligus mengangkat sebum dan sel kulit mati Untuk kulit yang terasa lebih halus Nah kalau disini dia nggak dicantumin dapat mengangkat sebum ya Nah terus balik lagi ke Wardah Lightening Gentle Exfoliator Dia itu dikombinasikan dengan Advanced Niacinamide Yang membantu kulit tampak lebih cerah bercahaya dengan pemakaian teratur Gunakan rangkaian Wardah Lightening Series untuk hasil kulit cerah yang lebih optimal Nah terus juga persamaan lainnya Dia itu sudah diformulasi dengan pH balance Cocok untuk semua jenis kulit Jadi persamaannya dia udah ada pH balance-nya juga Tapi disini itu dia nggak ada claim untuk semua jenis kulit Seperti itu Nah setau aku kalau ada kandungannya Niacinamide itu Dia friendly juga Buat yang ada jerawatnya begitu ya Kalau aku nggak salah Tapi teman-teman nanti bisa Saring lagi informasinya Kalau setau aku sih Niacinamide itu bisa juga dipakai sama kulit yang berjerawat Jadi mungkin kenapa dia berani menyantungkan cocok untuk semua jenis kulit seperti itu Nah untuk cara pakaiannya ini sama-sama aja sih dipakai 2 hari sekali Kalau ini 2 sampai dengan 3 kali seminggu Sama aja sih menurut aku Terus ini sama-sama dibasahi dengan air dan dibusakan di wajah Nah terus ini yang paling menarik Tapi aku juga mesti agak hati-hati karena aku bukan pakar ingredients Jadi kalau misalnya ada salah tolong kasih tau begitu ya teman-teman Nah ini dari ingredientsnya tadi aku udah perhatikan Amati secara sama begitu dan mendalam begitu Tapi kalau tetap ada salah tolong kasih tau ya Nah jadi ini di ingredientsnya yang aku lihat begitu Mereka punya banyak kesamaan Cuman kalau yang Wardah Lightening Facial Scud ini Dia nggak ada kandungannya Niacinamide-nya Terus kalau yang ini Dia itu ada kandungannya Niacinamide-nya dan plusnya Dia ada Likorize Ekstrak-nya Jadi ini ada akar manisnya juga tetap Jadi perpaduan dari formulasi mungkin ya Ini kesotohan aku Wardah Lightening Facial Scud terus diformulasikan baru Dengan tambahan kandungan Niacinamide seperti itu Jadi ini kayaknya bakal lebih cerah dibandingin yang Wardah Lightening Facial Scud hasilnya Oke sekarang kita bakal coba aja Kita aplikasikan di muka aku Aku bakal pake Wardah Lightening Facial Scud Di sebelah kiri Dan Wardah Lightening Gentle Exfoliator di sebelah kanan Kita bakal coba Untuk menuntaskan segala kepenasaran ini Oke kita bakal liat dari tekstur Nah ini yang Wardah Lightening Gentle Exfoliator Dia tuh ada scrub-scrub birunya gitu Keliatan gak? Jadi dia ada scrub-scrub birunya gitu Scrub-nya terasa tapi amat sangat halus Ini wanginya wangi Wardah Iya lah Nah sekarang kita ke Wardah Lightening Facial Scrub Sama sih ada butiran birunya juga Lihat kan gak di kamera? Untuk tekstur sendiri aku ngerasa Wardah Facial Scrub itu lebih padat gitu Dibandingin yang Wardah Gentle Exfoliator Sama-sama ada butiran birunya Scrub-nya juga sama-sama halus Dan sekarang kita bakal coba Sebenernya kalo filming perair-airan itu agak ribet Apalagi sekarang aku syutingnya di kamar Di deket kasur Kejuangan gengs Oke-keju aku udah basahin wajah aku ini pake air Nah sekarang aku bakal pake yang Wardah Lightening Facial Scrub Segini aja ya Nah terus aku mau pakein Wardah Lightening Gentle Exfoliator Di sebelah kanan Aromanya sama-sama aja sih menurut aku ya Sama-sama aja aromanya Terus dari busa juga kayaknya gak ada beda Sama-sama aja Gak ada yang terlihat lebih banyak atau gimana Oke untuk nge-scrub itu Dari yang aku masih baca gak lebih dari 1 menit Jadi sekarang aku akan bilas dan nanti bakal liatin hasilnya Taraaa Aku udah selesai cuci mukanya Oke jadi tebakan aku bener Wardah Lightening Gentle Exfoliator Ini memang bener-bener bikin cerah lebih dari yang Wardah Facial Scrub Secara yang Wardah Lightening Gentle Exfoliator ini Dia ada perpaduan akar manis, licorice, extract dan niacinamide Kedua formulasinya itu kan sama-sama terkenal gitu untuk mencerahkan wajah Nah terus tadi performanya ketika nge-scrubbing, ketika exfoliator Sama-sama lembut untuk digunakan Wanginya gak begitu menyengat Enak-enak aja gak bikin kering ataupun ketarik Lembut sih aku ngerasa wajah aku ini terasa lembar Nah terus untuk mengangkat sel kulit matinya Dari kedua produk ini Aku rasakan sih sama-sama bisa melembutkan bagian yang kasar ya Jadi memang sepertinya berhasil untuk mengangkat sel kulit matinya Karena biasanya disini tuh ini kasar banget Ini disini kasar banget Ini lembutan gitu pake kedua produk ini Cuman jadi yang terlihat bedanya adalah dari mencerahkannya seperti itu teman-teman Nah jadi terjawab sudah rasa penasaran aku dari perbedaan kedua produk ini Sama tapi beda Jadi bener emang kalo misalnya Wardah Lightening seris terbaru itu Formulasinya tuh baru juga Jadi bukan cuma packagingnya aja Tetapi formulasinya baru juga Dan memang terbukti hasilnya di aku Dengan formulasi yang barunya seperti apa Nah buat teman-teman udah ada yang cobain juga belum Wardah Lightening Gentle Exfoliator yang terbaru Nah apakah teman-teman rasain juga hal yang sama seperti yang aku rasakan Bahwa ini lebih mencerahkan dibandingkan yang Wardah Lightening Faisal Scrub Share ya di kolom komentar Sampai ketemu lagi nanti di review selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax